Sementara itu tes urin juga dilakukan oleh TNI 1402 Polmas Pole Walimandar, Sulawesi Barat. Sebanyak 120 prajurit dan perwira mengikuti tes urin narkoba. Dari hasil tes urin, kesemuanya dinyatakan negatif. Tes urin yang dilakukan secara mendadak di Aula Markas Kodim 1402 Polmas digelar pada Senin pagi usai upacara. Tak terkecuali komandan Kodim 1402 yakni Letkol ARH Hari Purnomo yang terlebih dahulu melakukan secara sukarela tes urin. Diikuti seluruh prajurit dan perwira menengah. Pengambilan urin sendiri dijaga ketat oleh petugas provos Kodim 1402 di depan pintu toilet. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya prajurit dan seluruh pegawai di Kodim Polmas ini yang berusaha menghindar dari kegiatan ini. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar memeriksa satu persatu urin milik prajurit. Dalam hasil tes urin ini sendiri, tak ada satupun yang ditemukan positif menggunakan narkoba. Dari 120 orang yang digeris pada hari ini, semuanya negatif. Jadi semua tidak ada yang terindikasi narkoba. Nah terus mungkin ada yang mengkonsumsi obatnya atau gimana? Kalau konsumsi obat lainnya ada obat sul, ada yang obat jantung sebenarnya, tapi tidak terdendeksi di urinnya. Komandan Kodim 1402 Polewali Mandar Mamasa, Letkol ARH Purnomo, mengaku kegiatan tes urin dilakukan untuk perang melawan narkoba. Nantinya tes urin ini akan terus dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Kegiatan program yang kita laksanakan tiap 3 bulan. Kemudian kegiatan hari ini memang lebih khusus lagi, karena apa? Karena kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh satuan-satuan di bawah kodam 14.1.2. Maksudin ada jumlahnya berapa? Jadi kalau kemudian untuk Kodim kita sendiri, Kodim 1402 Polewali Mandar Mamasa, itu di 120 orang. Nah terus bagaimana hasil tes urin sendiri untuk seluruh prajurit ini di Polewali Mandar Mamasa? Dari penyampaian di BNN Kabupaten Polewali Mandar Mamasa tadi menyampaikan dari 120 orang, baik itu prajurit maupun PNS anggota Kodim 1402 Polmas, itu semuanya negatif. Dari Polewali Mandar, Huzar Zainal melaporkan.